diskusi, bertukar pikiran, dan sangat terbuka membicarakan urusan-urusan terkait dengan Jakarta. Pak Gembong Warsopno ini adalah mitra selama saya bekerja di Jakarta. Kita banyak berdiskusi, bertukar pikiran, dan sangat terbuka membicarakan urusan-urusan terkait dengan Jakarta. Di orang yang jujur dengan pikirannya, loyal dengan kebijakan partai, tapi juga luwes untuk berkomunikasi dan menjaga silaturahmi. Jadi, saya punya kesan yang amat baik dengan Pak Gembong ini. Komunikasi kita sangat baik, bahkan sesudah saya selesai bertugas pun kita masih terus komunikasi, dan kabar wafatnya memang sangat mengejutkan. Kita doakan semoga semua kebaikan yang almarhum kerjakan di Jakarta menjadi catatan amal jariahnya. Pertengahan tahun ini, kalau tidak salah. Saya lupa sekitar April atau Mei, gitu. Tapi kalau interaksi komunikasi terus, selama saya bertugas, walaupun di media beliau sering kritis, tapi komunikasi antar kita sebagai pribadi itu tidak pernah berhenti. Boleh tanyaan sama teman-teman di sana, kita ketemu di rumah dinas, saya ketemu di balai kota, memang tidak kelihatan media, tapi komunikasi jalan dan terbuka. Jadi, beliau bisa menjaga, kita harus menjaga. Secara pribadi kita berhubungan baik, secara kemanusiaan kita saling peduli, walaupun garis kebijakannya berbeda. Jadi, tidak pernah memutus silaturahmi dan tidak ada nuansa ketidaksukaan. Semuanya dalam rangka kita sama-sama ingin Jakarta lebih baik. Karena itu, saya punya kesan yang sangat positif pada Pak Gembong dan kaget kita mendengar bahwa beliau mendadak, panggil kembali. InsyaAllah khususun khotimah. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.